Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel imokomuteran pendidikan baik di video kali ini channel imokomuteran pendidikan akan berbagi tutorial cara input atau memasukkan nomor serdik atau sertifikasi guru di aplikasi dapodik oke silahkan login ke aplikasi dapodiknya langsung atau masuk ke aplikasi dapodik nah untuk meng input nomor serdik guru ini kita harus login di akun guru jadi bapak ibu operator itu login di akun guru tersebut yang akan di input nomor serdiknya atau bisa menggunakan fitur tukar pengguna disini kita gunakan fitur tukar pengguna di menu pengaturan kemudian tukar akses pengguna dan masukkan kode registrasi sekolah kemudian kita pilih ok nah silahkan pilih guru yang akan di input serdiknya disini bisa ketikan namanya langsung oke kemudian kita pilih dan klik tukar pengguna saya rasa ini untuk bapak ibu operator yang sudah lama saya sangat paham ya untuk bapak ibu operator yang baru bisa melihat video panduan ini ya untuk input serdik guru ya di aplikasi dapodik oke disini kita masuk ini kita tutup dulu kita masuk di menu gtk ya setelah masuk di akun guru tersebut masuk ke menu gtk dan pilih guru disini tentunya akan muncul ya hanya anak guru tersebut ya karena ini kita login sebagai akun guru tersebut dengan menggunakan tukar pengguna kemudian klik ubah oke selanjutnya ya disini ada menu riwayat sertifikasi kita pilih riwayat sertifikasi atau disebelah kanan ini ada juga menunya sama ya riwayat sertifikasi ya silahkan dipilih atau masuk ke tab menu riwayat sertifikasi oke disini juga ada petunjuknya disini ada tanda seru ya tanda tanya ya ini ya tanda tanya kemudian di klik disini ada petunjuknya silahkan dibaca juga ya jika masih bingung pengisiannya ya yang harus diisi ya oke ini kita tutup oke jadi silahkan bapak ibu klik tambah disini ya tentunya bapak ibu juga atau bapak ibu operator ini sudah mempunyai sumber datanya ya dari guru tersebut untuk meng-input ya serdik ini kita klik tambah disini kemudian kode lembaga sertifikasi silahkan dipilih ya nah misalnya dari kembikbud ya atau kementerian pendidikan dan kebudayaan silahkan dipilih disini ya tinggal kita pilih kemudian bidang studi silahkan di klik ya double klik nanti klik pilihannya nah ini bidang studi yang bapak ibu ikutin ya saat sertifikasi ini ya silahkan dipilih ya disini bisa atau mungkin guru kelas ini tinggal diketikkan disini ya misalnya guru kelas ya ada ya guru kelas paut guru kelas SD atau MI kemudian SDLB ya oke atau yang lainnya silahkan misalnya disini bahasa Indonesia ya kita pilih bahasa Indonesia ya silahkan dipilih sendiri ya bapak ibu di cari disini ya ada juga pendidikan ya disesuaikan ya harus benar juga datanya oke kemudian jenis sertifikasinya ini dipilih ya tentunya untuk bapak ibu guru ini sertifikasi pendidiknya pilih disini kemudian tanggal mulai berlaku nah ini bapak ibu bisa cek di serdik bapak ibu ya di serdik gurunya ya ini di serdik gurunya itu biasanya ada tanggal di bawahnya ini ya contoh ya oke ya silahkan dicek ya ini tanggal ini di inputkan disini nah ini masih saya input sembarang ya bapak ibu ya karena hanya untuk contoh ya oke ini hanya contoh kemudian tanggal habis waktu ini kosongkan ya bapak ibu kosongkan kemudian nomor sertifikat nah ini bapak ibu cek di serdiknya ya sertifikat pendidiknya ini ada ya nah ini ya nomernya biasanya disini ya di atas ya sertifikat pendidik nomor nah ini ya nomor ini bapak ibu masukkan di nomor sertifikat disini silahkan di inputkan ya ini saya isikan sembarang ya bapak ibu ya hanya sampel ya bapak ibu ya oke kemudian nomor registrasi nah ini bapak ibu nomor registrasi ini nrg ya bapak ibu ya nah ini ada petunjuknya juga disini ya nomor registrasi guru ya nomor registrasi guru atau nrg ini biasa disebut jika guru tersebut sudah memiliki nrg silahkan di input namun jika tidak memiliki silahkan di kosongkan namun nanti jika ya ini sudah di input dan nomor energinya terbit nah ini bisa langsung tinggal di edit lagi ya bapak ibu tinggal dimasukkan lagi tinggal kita edit dan simpan ya kemudian nomor peserta ya nomor peserta ini adalah nomor ukg ya tentunya bapak ibu ini sudah tahu ya nomor ukg sendiri ya nomor peserta ini nomor ukg ya ini nomor ukg bisa dicek juga di simpkb ya untuk bapak ibu guru nomor ukg nya dan untuk bapak ibu operator juga yang input ini dan tidak tahu nomor ukg nya silahkan tanyakan ke gurunya ya nomor ukg ini ya oke ini saya isikan sembarang juga ya oke nah nomor ukg ini juga nomor peserta atau nomor ukg ini ya ini bisa dicek juga secara online ya bapak ibu di GTK belajar ya bapak ibu ya oke ini nomor lagi ya nomor peserta ya nah ini ya nomor peserta saat mengikuti ya mengikuti sertifikasi ya bapak ibu ya oke nah yang ini tadi ya mungkin bapak ibu operator mau cari secara online ya ini bisa di google kita ketikan GTK belajar ya nah ini ya bapak ibu kemudian pilih di portal layanan ini ya bisa ya nah disini kita bisa mencari data guru tersebut ya atau bapak ibu guru juga yang ingin mengetahui nomor ukg nya ini bisa kita cek disini ya silahkan klik pencarian GTK nah disini silahkan cari nama guru tersebut ya misalnya kita cari ini ya contoh ya provinsinya silahkan dipilih kemudian klik cari GTK akan muncul ya bapak ibu disini nah disini ya di data GTK disini akan terlihat nomor peserta ukg nya ya ini ya nomor ukg nya disini oke ya bapak ibu nah ini nanti tinggal dimasukkan ke aplikasi dapodik nya nomor peserta kemudian kualifikasi nah ini di input juga ya bapak ibu misalnya tadi bahasa Indonesia ya misalnya kualifikasinya kita isikan seperti ini S1 ya pendidikan bahasa Indonesia ya oke seperti ini ya oke sudah terisi semuanya nah jangan lupa bapak ibu klik simpan oke sudah tersimpan dan ini nanti operator atau bapak ibu operator tinggal sinkron dan menunggu prosesnya lagi agar data ini masuk ya mungkin ke info GTK nanti ya masuknya oke ya mungkin itu ya bapak ibu untuk cara input serdik di aplikasi dapodik semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk sampai back to share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh